gambaran di kami analitik, data analitik staff kami dedicated ada total 13 orang yang terbagi sebagai data engineer dan data science data engineer ada 4 orang, data science testnya ada 9 orang nanti kalau ada pertanyaan apa sih bedanya data engineer dan data science, nanti di belakang akan dijelaskan, ada Pak Ajib dan Ibu IIS disini yang bisa membantu menjelaskan nah, tadi saya jelaskan tentang hipotesa ya kami di 2017 mulai dengan hipotesa, hipotesa itu penting buat awal-awal data analitik karena itu intinya begini, hipotesa itu adalah senario yang kita pengen tahu, contoh senario, saya pengen tahu dong apakah ada pengaktifasian durman account yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya transfer uang dalam jumlah besar itu hipotesa namanya jadi kemudian SQL-nya akan dibuat sedemikian rupa untuk kemudian menarik dari 100% data transaksi cabang tolong kalau ada data seperti ini dikeluarkan sebagai bentuk hipotesa itu langkah awalnya nah, kami berangkat dari 155 hipotesa yang tiap semesternya kami akan fine-tune akan kami perbarui dan sebagainya sekarang kami punya sekitar 204 hipotesa alert yang tiap bulan jalan secara otomatis nah, membentuk hipotesa inilah salah satu kunci utamanya sebetulnya caranya dari mana? kita membentuk hipotesa kita dari pengalaman kita dari past audit finding dari berita-berita fraud yang ada di media dan terutama kita ajak teman-teman bisnis audit kami kita brainstorm tiap bulan setiap bulan kami ajak mereka datang ngumpul ada 15 orang 20 orang kita duduk bareng ini data nanti kami terakhir ada kepingin lagi gak yang lain dari tempat konsumer dari tempat corporate dari tempat operations ada usulan apanya kamu pengen lihat apa mari kita bantu jadi makin banyak orang yang terlibat untuk memikirkan hipotesa ini hipotesa kita akan semakin tepat sasaran makin tajam itulah yang kita lakukan di CNB ini aja dan tentu training-trainingnya macam-macam tidak cuma SQL Tableau Python tapi juga soft skill report rating communication skill karena pengalaman kami generating data itu gampang banget gampang banget generating data yang susah adalah mengkomunikasikan hasilnya nah komunikasi itu udah masuk ranah soft skill jadi makanya teman-teman di data analitik kami pun kami lengkapi dengan training-training yang soft skill seperti report writing komunikasi bahkan personal branding juga next slide is nah ini kami akan mulai masuk kira-kira tampilannya seperti ini dashboard dashboard yang kami punya terkait cabang jadi tiap bulan atau tiap period kami tinggal klik tombol di Tableau kita bisa melihat disini peta Indonesia warna-warna titik-titik itu adalah warna-warna lokasi cabang kami yang ada alertnya jadi contoh disini kami tiap bulan menghasilkan namanya branch assessment top 10 parameter alert jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat di screen mudah-mudah kelihatan ya jadi kursinya agak kecil contoh berapa banyak sih yang dicabang yang account openingnya yang digit KTP-nya salah salah itu tidak ikut formula numerik KTP ketahuan tuh contoh di seluruh Indonesia ada start 86.000 alert dari seluruh cabang di Indonesia nah itu berapa persen salahnya oh ternyata itu salahnya cuma 3 persen jadi kita langsung tahu ke management kita langsung bisa kasih tahu dari seluruh account opening period tertentu contoh kedua ada enggak yang status nasabahnya ibu rumah tangga tapi banyak person owner tidak diisi berapa banyak salahnya kita bisa langsung kasih tahu management oh cuma 0,49% jadi Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita dulu masih pakai tanya-tanya tradisional pakai sample ya sample paling berapa kita kunjungi setahun cuma bisa 30 cabang tiap-tiap cabang kita ambil sample 30-40 ya kan kita cuma bisa bilang dari 30 yang salah ada 2 tidak sebanding jauh sekali bumi langit bedanya kalau kita pakai data analitik 100% karena kita bisa langsung kasih tahu management assurance tingkat kesalahan di source yang biniaga itu berapa persen berapa persen berapa persen jadi mana management bisa langsung tahu oh kalau cuma 0,49% oke lah masih salah tapi saya tidak bisa terlalu degetkan gak usah terlalu worry oh salahnya berapa sih cuma 0,7% oke lah ada salah mari kita gak usah lebay kita betulin tapi mungkin ya oke lah masih jadi terima dan yang luar biasanya dengan ini dashboard kita bisa langsung menunjukkan ke management cabang mana sih yang paling banyak salah cabang mana sih yang salahnya paling dikit sehingga nanti kita bisa memberikan sarana bagi management branch manager mana yang harus dijewer lebih keras branch manager mana harus dijadikan contoh dan sebagainya jadi ini tampilan yang kita gunakan dari visualisasi next slide please ini breakdown lebih detailnya bisa ketahuan di sebelah kanannya tadi ya contoh branch nomor 77 6550 itu rasio alert di cabang dia adalah 86% jadi tinggi sekali kita bisa langsung berikan ke management tolong diperhatikan cabang ini kok agak bandel nih alertnya banyak jadi kita bisa urutkan dari 500 cabang tiap bulan ketahuan rankingnya dari transaksi yang actual next slide is nah ini contoh dashboard yang lain kita juga ingin tahu contohnya kan paling sering crowd adalah durman account durman account mungkin buat bapak ibu yang tidak bergerak di belambang durman account itu adalah account yang tidak ada transaksi selama lebih dari 6 bulan jadi kalau bapak ibu punya account di suatu bank atau di bank CNB Niaga dan tidak ada transaksi apapun tidak ada transaksi masukin uang tidak ada prosesi keluar uang tidak ada transaksi apapun pokoknya selama 6 bulan itu akan dianggap sebagai durman account durman account itu kemudian setelah beberapa bulan setelah dari 6 bulan akan dikunci dikunci tujuannya apa supaya tidak bisa disalahgunakan oleh orang yang tidak berpanggung jawab quote unquote jadi kalau bapak ibu punya durman account itu ingin melakukan transaksi harus datang ke cabang untuk melakukan pembukaan durman account dengan cara dicakahi benar gak kalau bapak Anton ini beneran Anton benar gak ini bapak Anton ini pemilik ergening baru tidak akan dibuka nah didasarkan pass audit data sama sering modus prod yang sering terjadi di perbankan biasanya ada oknum oknum yang tidak bertanggung jawab di perbankan itu yang memanfaatkan durman account biasanya disasar durman account yang sudah tidak aktif selama bertahun-tahun ketahuan nasabahnya sudah usia tua dari usia 10 60-70 tahun tapi masih ada dana nah kemudian mungkin ada oknum bank secara tidak benar melakukan aktifasi kemudian dia mentransfer uang itu ke account dia sendiri ini modus fraud yang sering terjadi nah dengan data kami bisa melakukan foto sekarang tiap bulan ada tidak sih pendaftaran ATM rekening untuk durman yang durman durman dihidupin diikuti dengan pendaftaran rekening dan langsung berkurang di atas 10 juta belum tentu fraud sih tapi setidaknya bisa memberikan alert kira-kira ini memang legitimate atau tidak jadi membantu kami dan membantu manajemen untuk memfokuskan kira-kira ada di mana nih saya mesti fokus lihat di mana jadi di dashboard ini bisa kelihatan oh di cabang ini semakin besar titiknya kalian lihat disitu di kota Medan besar sekali dibanding di kota Jakarta atau di kota Menadu semakin besar dia bunderannya itu berarti semakin banyak kejadian nah itu yang kemudian membuat kami lebih gampang berfokus oke kita bulan ini kita fokus kita minta benar gak aktifasi durman nya betul sesuai betul gak itu dilakukan transfer oleh pemilik rekening jadi itu bisa lebih terfokus kita melakukan auditnya dibantu dengan visualisasi ini next slide ini juga sama dengan sedikit beda perspektif dimana kami melihat ada gak sih pendaftaran durman account yang dibuka tapi diikuti dengan langsung mendaftar ke mobile banking sama internet banking dan langsung ada transfer keluar di atas 10 juta ini juga sama bisa memandu kira-kira oh cabang ini oh cabang itu account mana jadi kalau ini fraud bisa langsung ditindaklanjuti dengan timely next slide nah ini juga menarik ini kejadian nyata di 2018 kemarin kami juga melihat ada gak nasabah yang melakukan tarik tunai di ATM bukan ATM S&B Niaga tapi di atas 50 kali per hari nah kalau bapak ibu ini nasabah S&B Niaga bapak dan ibu itu bisa narik uang dari ATM bank manapun tanpa biaya gratis free of charge nah kemarin 2018 kami melihat kok ada ya orang menarik ATM pakai kartu S&B Niaga di bank lain sehari bisa lebih dari 50 kali lebihnya itu bisa sampai 100 kali 200 kali nah itu menimbulkan pertanyaan kan aneh masuk akal gak sih satu orang narik di ATM bank lain narik cash ya 200 kali dalam sehari itu ada apa tanda tanya nah ini adalah salah satu bentuk-bentuk insight yang kami dapatkan dari data yang kalau kita pakai audit method conventional gak bakal ketemu nah nanti saya akan ceritakan waktu di live demo insightnya ternyata seperti apa ceritanya nanti next slide is loan maturity ini juga menarik kalau dari segi corporate lending teman-teman yang bergerak di corporate lending kami juga melihat data analytics bisa langsung membandingkan ada gak sih loan yang maturity sistemnya itu berbeda dengan suatu field dengan suatu yang lain contoh harusnya dia majority date-nya itu misalnya tanggal 31 Desember 2020 jatuh tempo tapi di sistem dicatatnya 31 Desember 2022 jadi telah dua tahun akibatnya apa pas jatuh tempo sistem tidak bisa mengambil pokok pinjaman jadi bisa menyebabkan kerugian buat bank nah itu kami juga monitor untuk melihat ada gak yang seperti ini di CMB Niaga next slide nah ini juga menarik kami juga melakukan analitik terhadap pendaftaran mobile banking CMB Niaga ini pakai contoh 2018 kalau bapak ibu nasabah CMB Niaga bapak ibu bisa mendaftar mobile banking lewat beberapa cara bisa datang ke cabang untuk minta didaftarkan oleh customer service bisa langsung pakai download aplikasinya bisa pakai ATM nah untuk yang datang ke CS itu pakai suatu aplikasi yang ada di cabang namanya web portal jadi yang kami lihat dari web portal kami ingin lihat tahu ini ada indikasi fraud juga jadi kami bisa pecah bisa lihat jam berapa ini didaftarkan lewat web portal ternyata dari dashboard ini saya bisa tahu ada yang didaftarkan kalau di bapak lihat bundur-bundur-bundur kanan bawah ini itu adalah jam makin besar makin banyak pendaftaran makin kecil makin sedikit warna biru itu adalah jam kantor jadi bapak bisa melihat jam 10 jam 11 jam 14 jam 12 kelihatan disini yang rame itu jam 10 pagi jam 11 pagi jam 2 siang itu rame orang didaftarkan tapi yang warna merah itu after office dan warna orangnya itu before office jadi dari sini kami langsung ketahuan kok ada ya orang daftar di cabang secara sistem jam 2 pagi kan aneh pastinya jam 2 pagi kan cabang tutup nah ini quote unquote apakah ini indikasi fraud jadi kami bisa langsung tarik kami minta mana bukti pendaftarannya ini yang kami lakukan kemarin di 2018 next slide nah ini juga menarik kami juga bisa melihat dari segi money laundering anti money laundering nasabah-nasabah kami yang biasanya langsung kami serahkan ke teman-teman yang ada di unit AML untuk kemudian dia analisa apakah harus dilaporkan ke teman-teman PPATK atau tidak itu urusannya teman-teman AML kami melihat insight-insight tertentu yang dulu kalau kami pakai audit biasa gak bakal nangkep dari data itu kami bisa ketahuan kok ada ya satu orang tiap bulan bayarin kartu kredit 600 orang yang lain dengan nilai 38 miliar tiap bulan itu yang dikotak kanan sebelah kanan warna biru itu menunjukkan jumlah kartu kredit yang dibayar tengah ini adalah nama customer-nya kiri jumlahnya kan aneh ini ya kan aneh sekali kalau kita sebagai kepala rumah tangga suami bayarin paling kalau istrinya 4 bayarin 4 kartu kredit selesai ya kan ini kalau ada orang bayarin sampai 600 kartu kredit dan ini ternyata 600 ini tidak ada hubungan sama satu sama lain bukan perusahaan gak kenal lah tidak ada benar merahnya nah ini kan aneh ternyata kami urutkan kami kemudian lihat oh ini mungkin indikasi adanya gas tone oh ini mungkin indikasi ada AML kami langsung berikan ini ke manajemen untuk dilihat nasabahmu ini mungkin tidak layak punya limit segini ke teman-teman AML kami langsung kasih lihat ini tolong diperhatikan ini mungkin money laundering jadi dengan jatahan lagi ini kami bisa ketemu insight-insight seperti ini yang kalau dulu mungkin kalau conventional audit gak bakal ketangkep ini kita next slide-nya is ini cuma dari sudut pandang lain bisa kelihatan dari bulan ke bulan bayarnya berapa saya gak akan panjang lebar nanti di live demo ada toolsnya kita bisa klik langsung yang mana yang kita bisa klik berikutnya ini juga menarik karena ini kita ada hubungan aliran dana visualisasi pentingnya di sini ya Bapak Ibu kalau tanpa visualisasi kita akan setengah mati memikirkan hubungan relationship antara satu dengan yang lain tapi dengan visualisasi kita bisa melihat aliran dananya nah yang untuk kasus ini ceritanya seperti ini di tempat kami direct sales itu ada target kalau mereka bisa mendapatkan pendaftaran rekening ponsel atau mobile banking itu mereka dapat poin pertama jadi setiap bulan mereka harus memasarkan mobile banking kedua mobile banking itu harus diisi saldo ketiga mobile banking itu harus dipakai transaksi mau transaksi terserah mau misalnya untuk top up gopay atau top up ovo terserah jadi kalau memenuhi tiga syarat itu direct sales kami akan mendapatkan komisi dari relationship kami ketahuan nih yang paling kiri itu nama nama direct sales yang ada dch ada ms ketahuan tuh rata dia buka mobile banking dia itu kemudian men-transfer sejumlah uang ke mobile banking yang baru dibuka kelihatan dari itu garis-garisnya itu yang di tengah ini di tengah ini adalah nomor-nomor mobil banking yang baru dibuka dari mobile banking itu kemudian dipakai untuk men-pop up gopay kemudian kelihatan tuh larinya ke gopay nya dch lagi larinya ke gopay nya ms lagi nah itu kan dia berarti ada pakai uang dia untuk memenuhi syarat bahwa harus diisi kemudian itu diminta kemudian transfer lah ke gopay jadi uangnya balik lagi jadi ini adalah satu cara untuk mengakali dari dch ini supaya dia bisa memenuhi tiga syarat ini untuk mendapatkan komisi nah kalau kita gak pakai data analitik kita gak bisa melihat relationship nya jadi kita bisa ketahuan langsung kita bisa nembak langsung ke dch nah ini uangnya dari kamu masuk ke kamu lagi ini kan berarti gak genuine nah jadi ini kemudian kita sampaikan ke manajemen manajemen ini perhitungan incentive calculation nya rentan untuk dimanipulasi karena teman-teman di lapangan ternyata bisa memanipulasi dengan cara seperti ini buktinya apa buktinya ini nih aliran dananya semua dari direct sales ke mobile banking balik lagi ke gopay nya direct sales kelihatan semua di data analitik kalau kita gak pakai visualisasi akan setengah mati kita mengidentifikasi dan yang setengah mati lagi mengkomunikasikan temuan ini ke manajemen next slide bicara tentang visualisasi visualisasi juga penting ini salah satu contoh bagaimana kita mengkomunikasikan visualisasi kita ke manajemen kemarin di tahun 2019 mobile banking kami melakukan promosi promosinya itu adalah yang paling sering melakukan transaksi lewat mobile banking yang paling tinggi frekuensinya akan mendapatkan hadiah TV 32 inch nah di bulan Agustus begitu keluar pemenangnya kami langsung melihat dari data ini ketahuan pemenangnya itu ada tiga pemenang jumlah transaksi yang mereka lakukan pemenang pertama melakukan 2.000 transaksi untuk bulan Agustus pemenang kedua 1.400 transaksi pemenang ketiga 1.000 transaksi tapi waktu kami lihat nilainya kok aneh ya yang 2.000 transaksi itu nilai total transfer cuma 2.000 perak yang 1.400 transaksi nilai total transfer cuma 1.400 yang 1.000 cuma 100.000 jadi istilahnya pemenang pertama beli TV 32 inch cukup dengan bayar 2.000 perak ada loophole yang ternyata insidenya ternyata kalau pakai mobile banking kita kalau transaksi untuk sakat itu free of charge tidak ada fee-nya sakatnya bisa 1 rupiah jadi ada beberapa nasabah yang memanfaatkan loophole ini dia melakukan transaksi bayar sakat 2.000 kali tiap kali bayar cuma 1 perak jadi tujuan kita Bank CMP Niaga yang pengen mendapatkan fee-based income dari tingginya jumlah transaksi ternyata tidak berhasil 100% malah kita kasih TV ke orang yang cuma bayar 2.000 perak nah karena kami untungnya cepat 1 bulan sekali langsung di bulan September loophole ini langsung ditutup jadi sakat langsung dikeluarkan dari perhitungan ini jadi cepat kalau kita nunggu konvensional tahun depan mungkin baru kita audit kalau nunggu tahun depan audit udah berapa kali ini kejadian tapi karena kita bisa menarik data 9 sekali langsung bisa ini kami komunikasikan dan komunikasi juga penting jadi dalam visualisasi seperti ini manajemen bisa langsung tahu impactnya oh ternyata ada yang memanfaatkan masa cuma bayar 2.000 dapat TV jadi message-nya lebih strong jadi inilah satu gunanya visualisasi yang tepat guna next slide is nah ini sejak masa-masa COVID-19 kami coba juga mengembangkan dari social media dashboard kami pengen tahu nih dari semua social media Facebook Twitter Instagram Youtube itu ada komen-komen apa terkait di CIMB apakah terkait performance-nya ada orang komplain tentang mobile banking-nya ada orang ngomong apa dari segi tiga perspektif apakah positif komennya apakah netral apakah negatif kalau negatif kita langsung bisa dig down further ini indikasi apa dan ini kita bisa langsung share ke manajemen karena di Jambi Niaga kebetulan manajemennya marketing komunikasinya belum mempunyai tool seperti ini jadi kami ambil inisiatif kita gunakan tool seperti ini nanti kita akan coba demokan sedikit kira-kira seperti itu next slide-nya dari dua tahun itu 2017 sampai 2017 kami manajemen total impact 700 miliar ini hampir 80 miliar itu impact ke PNL jadi ada tambahan pendapatan 80 miliar dari insight-insat yang kami berikan jadi semacam revenue assurance sisanya itu adalah yang menariknya dan dihargai menariknya kami adalah mencegah terjadinya loss jadi hampir 600 miliar lebih itu loss yang kalau kami tidak cegah terlebih dahulu bakal terjadi di masa depan yang untungnya dari insight-insat dan teknologi bisa kita betulkan sebelum kejadian itu saja hampir 600 miliar dan yang tidak bisa dihitung banyak juga proses improvement kita leading to decision making untuk proses improvement disana-sini limit ATM withdrawal-nya dirubah improve email monitoring-nya kemudian cara kita melakukan bisnis itu semua banyak perubahan-perubahan yang lead to proses improvement berikutnya is nah apa yang kita perlukan kalau kita mau bikin data analitik kalau di tempat kami tentu kita harus punya akses ke data yang betul di kami ada suatu sistem yang tersentralisasi dan ada MIS Warehouse dan langkah yang paling-paling mendasar paling penting data itu harus terstruktur dan harus bersih itu dulu kalau kita tidak punya data terstruktur dan data bersih apakah bisa jawabannya bisa tapi kita investasinya besar kenapa karena kita harus membersihkan terlebih dahulu datanya kita harus strukturkan terlebih dahulu karena data analitik ini istilahnya kita mining data kalau datanya tidak bagus kita tidak bisa mengidentifikasi hubungan sebab-akibat kemudian yang kedua people kita harus punya tidak cuma data scientist tidak cuma data engineer tapi yang terutama business translator yang bisa mengerti itu semua itu artinya apa bagaimana cara menyampaikannya ketiga tools kita tidak usah terlalu fancy-fancy tidak usah terlalu mewah-mewah kita bisa pakai Excel bisa pakai SQL kalau di Sabiniaga kita pakai SQL server terlebih dahulu kita kemudian maju ke visualizationnya pakai Tableau kita sekarang mulai export dengan Python tapi kita tidak usah terlalu membayangkan oh harus punya beli aplikasi yang mahal tidak jadi kita berangkat dari apa yang kita punya next slide untuk closingnya sebelum kita live demo saya cuma ingin closing dengan statement data itu kumpulan dari ribuan stories jadi kalau kita bisa berhasil cuma mengidentifikasi beberapa stories saja itu akan membuat data itu lebih meaningful dan kita bisa dengan sukses menceritakan insight kita dan membantu manajemen untuk ambil decision saya rasa itu Pak Hadi nanti sebelum saya masuk ke live demonya ya terima kasih Pak Antonius untuk presentasinya mengingat waktu juga agak sedikit mulut dikit untuk yang ini tidak apa-apa kita akan melakukan pooling lagi sesi sebelum kita demo boleh tolong di share poolingnya ya tadi sudah dijelasin juga ya sama Pak Antonius mengenai apa yang hal yang penting untuk data analitik ini ya kira-kira Pak Pitoyo boleh di share terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih oke sebagian besar jawab oke udah 80% bisa kita close ya dari penjelasan Pak Antonius juga kita harus punya data yang terstruktur dan bersih gitu ya untuk supaya analisis-analisisnya itu emang sesuai ya gitu ya nggak misleading kalau datanya nggak sesuai kan bisa ini misleading mungkin nanti untuk selanjutnya akan ada demo ya sesi ada 5 sesi ya Pak Antonius ya betul Pak Radhi jadi kan kurang lebih 40-50 menit dipersilakan waktunya Pak Antonius thank you Pak Radhi bisa tolong di share live demo kita nah Bapak Ibu kalau bisa lihat di screen Bapak Ibu sekalian ini adalah tampilan data analytics dashboard kami yang kami gunakan di CMB Niaga ya tampilannya seperti ini cuma ini untuk keperluan keperluan kita ini kita pakai data yang kami sudah rubah-rubah supaya melindungi kerasian data di tempat kami cuma tampilannya persis seperti ini kita namanya pakai logonya ENS analytic tablo system ya gambar semut sebelah kiri gambar kanan itu durita itu logonya CMB Niaga jadi modelnya seperti dashboardnya jadi semua auditor kami dan beberapa manajemen juga kami berikan akses tiap bulan bisa melihat sendiri kira-kira ada alert-alert seperti apa nextnya is kita demo yang pertama kita mulai dari yang brand assessment dulu ya nah tadi Bapak lihat ya brand assessmentnya seperti ini nah visualisasi itu enak ya kalau pakai tablo itu kita ini bisa bukan promosi tablo ya visualisasi tool yang lain juga pasti bisa power BI atau apapun pasti bisa cuma kita gunakan pakai tablo itu kita bisa klik contoh contoh kita klik yang itu apa KTP tidak sesuai nah kalau kita klik KTP tidak sesuai itu tablo akan menunjukkan gambar yang di Indonesia ini yang warna titik-titik ini hanya untuk yang informasi digit KTP tidak sesuai kalau kita klik kota Jakarta misalnya salah satu titik yang di kota Jakarta kita klik nah kita bisa langsung zoom in ini titik aja contoh aja kita bisa langsung zoom in itu detailnya apa jadi kita disitu langsung ke brandstimnya apa dia alertnya berapa dan langsung kalau Bapak lihat yang di atas itu berubah angka jadi 92 jadi untuk brand yang kita pilih tadi itu ada 92 apa 92 alert terkait data tidak sesuai jadi ini membantu kita waktu kita ngobrol sama manajemen oh mau lihat dimana nih BM klik sini oh klik sana jadi langsung nih live secara tablo contoh contoh lagi kalau kita sekarang yang apa is nasabah memiliki nomor HP sama is kita klik peta akan langsung berubah untuk menunjukkan cabang-cabang mana yang kita ketemu alert terkait nasabah memiliki nomor HP sama jadi kalau kita mau lihat yang titiknya besar contoh kalau kayak disini misalnya kita contoh Aceh apa kota Aceh misalnya di kota Aceh itu ada ya itu di klik langsung kita oh di Aceh ada dua nih yang nasabah yang HPnya sama dengan staff ada apa disana jadi kita bisa langsung pinpoint jadi inilah menariknya enaknya visualisasi tapi visualisasi ini tidak akan berguna kalau SQL kita gak kuat dan data kita tidak bersih yang saya maksud dengan data bersih itu adalah kebanyakan field itu kosong-kosong kalau fieldnya kosong-kosong ya kita gak bisa analisa atau fieldnya diisinya ngawur jadi misalnya nama ibu kandung diisi mama ibunda nyokap secara sistem dibacanya ada isinya tapi datanya kotor ya kan jadi itulah kayak tadi saya bilang kenapa data perlu bersih ini yang demo kita yang pertama ini untuk demo berikutnya Is mobile banking ini juga menarik ya tadi yang tadi saya ceritakan coba ini salah satu yang merah after office hour kita klik kita lihat yang after office hour ini jam berapa Is kelihatan gak kalau kita hovering disitu Is kelihatan jamnya gak nah itu jam yang disitu jam 18 jam 6 jam 6 jadi kami melihat kok ada yang didaftarkan jam 6 mungkin aja lembur gak masalah bisa jadi kalau yang orangnya ada orangnya kalau misalnya ada yang jamnya agak aneh yang orangnya orangnya Bivo cari yang agak fajaran dikit mungkin yang kecilan ya ini ya ini klik aja ini juga ada alert menarik ada 1300 mobile banking yang didaftarkan itu jam 2 pagi apakah ini lagi bulan puasa orang sambil nunggu sahur daftar mobile banking atau ini fraud jadi ini adalah salah satu indikasi-indikasi yang kami coba dalami jadi kalau kita pakai sampel kayak gini-gini gak ketemu ini hanya bisa ketahuan kalau kita pakai data analitik jadi dengan visualisasi kita bisa mainkan jam berapa jam berapa cabang mana kita bisa dengan berbagai view yang berbeda-beda next ya ini coba demo berikutnya aktifasi durmen account ya ini tadi ya kamu juga ingin melihat ada aktifasi durmen account yang diikuti dengan pendaftaran ATM kemudian setelah ATMnya didaftarkan kok ada uang keluar satu juta ke atas nah ini petanya bisa di klik salah satu contoh yang besar yang di medan mungkin begitu kalau kita klik itu akan tampilannya akan berubah jadi ini ada satu CAF ya satu durmen account diaktifkan diikuti dengan saldo berkurang jumlahnya itu yang mempengaruhi besar kecilnya pelingkaran jumlah rupiahnya jadi kira-kira seperti itu kalau kita kembali ke yang full bank semuanya di klik lagi jadi ini juga berguna sekali untuk manajemen untuk melihat mana nih kalau tempatnya remote tempatnya apa langsung ketahuan dari sini kira-kira cabang-cabang mana yang kira-kira perlu diperhatikan secara lebih lah istilahnya begitu ya berikutnya untuk live ini juga sama ya tadi kalau tadi durmen account dihidupkan diikuti pendahparan mobile banking atau internet banking dan diikuti dengan uang keluar di atas 10 juta sama mirip-mirip kita bisa melihat disini ada kelihatan jumlah alertnya ada 28 akannya dibuka ada 31 nah warna biru itu lah yang ditransfer melalui mobile bank internet banking warna orannya ditransfer melalui mobile banking dan kita bisa lihat disini lokasinya dimana saja jadi itu yang membantu kita untuk melihat dari bulan ke bulan kita laporkan ke manajemen dan untuk bapak ibu informasi alert-alert yang kami hasilkan tiap bulan ini kalau di CMB Niaga itu kami tidak anggap sebagai audit finding kami tidak anggap sebagai temuan audit tapi kami komunikasikan langsung supaya dibetulkan saya minta langsung betulkan gak usah nunggu audit langsung betulkan cuma nanti kalau tiga bulan trendnya memburuk atau nanti kita masukkan audit regular temuannya masih sama ya mohon maaf manajemennya saya kenain audit finding kan tiap bulan saya sudah kasih tahu sudah saya kasih kesempatan untuk dibetulkan tapi kalau masih memburuk trendnya bandel ya saya jadikan audit finding tujuannya apa kenapa kalau saya tidak jadikan audit finding karena tujuannya melihat internal audit tujuannya itu bukan mencari audit finding internal audit tujuannya adalah membantu membetulkan yang salah jadi kalau nanti nunggu audit finding tahun depan atau 36 bulan lagi sudah terlambat sudah kelamaan jadi kita tiap bulan kita ketemu kita langsung kasih tahu manajemen betulin kasih tahu manajemen ini betulin jadi biar langsung cepat kalau ada kerugian bisa langsung ditutup kalau ada kemungkinan revenue naik bisa langsung direalisasikan itu yang praktek yang kami lakukan di SMP Liaga next nah ini yang menarik ini kami kemah tahun 2018 ya kalau tidak salah ini kita ketemu kok ada ya orang-orang pakai kartu SMP Liaga itu ngambil ATM-nya di ATM bank lain dan ATM bank lainnya banknya itu-itu aja terus sehari bisa sampai 670 kali asalkan ATM bisa sampai berapa kali apa bidang siap kali narik cuma 50 ribu cuma berapa gitu dan banyak ini dan setelah kami pelajari ternyata ini ada hubungannya sama fasilitas yang diberikan SMP Liaga jadi fasilitas SMP Liaga adalah nasabah SMP Liaga kalau ngambil ATM di bank lain itu tidak usah bayar fee kalau nasabah bank lain kan biasanya kalau Bapak Ibu nasabah apa misalnya bank apa ngambil ATM di bank lain kan ada fee-nya 5 ribu atau 10 ribu fasilitas SMP Liaga itu bebas nah ternyata ada bank lain nih satu bank tertentu yang mengadakan promosi promosinya itu seperti ini Bapak Ibu yang nasabah bank lain kalau Bapak Ibu ngambil ATM di ATM saya pakai kartu ATM bank lain yang frekuensi paling tinggi tiap bulan saya ada hadiahnya hadiah motor kalung emas dan sebagainya nah itu akhirnya nasabah SMP Liaga pada ikutan promosi itu jadi 10 besar pemenangnya itu dari SMP Liaga semua selama berbulan-bulan dan akibatnya untungnya apa bank yang bersangkutan menerima interchange bank fee dari kita kita bayar interchange bank fee bisa 3 miliar 4 miliar itu bayarin itu ke bank yang mengadakan promosi nah ini kita gak langsung ketahuan nih kan waktu itu belum ada alertnya kita ketahuan agak terlambat udah jalan hampir 6 bulan dan kita langsung tampilkan manajemen kita beritahukan insight eh ternyata ini disalahgunakan loh oleh bank lain tiap bulan kita bayarin percuma ini tasabah kita enak-enak ikutan promo dapat motor dapat segala macam kita bocor bayar 34M nah oleh karena itu insight ini manajemen langsung memutuskan oke mulai sekarang free cuma bisa sampai 20 kali per bulan masih masuk akal lah masa kita ngambil di bank lain sampai lebih 20 kali kan kalau gak dikeperluan gak jadi sejak itu langsung turun drastis jadi ini salah satu insight yang ketemu oleh data analytics yang bisa mempengaruhi bisnis offering dari yang bermula tanpa batas boleh ngambil sebebas-bebasnya di bank lain tanpa harus bayar fee karena ada temuan data analytics ini akhirnya dibatasi cuma 20 kali per bulan jadi cukup menarik ya kalau kita pakai audit konvensional saya yakin gak bakal bisa ketemu hal-hal seperti ini berikutnya nah ini yang menarik tadi ya yang kartu kredit mungkin klik salah satu contoh ini untuk nasabah ini kalau kita klik ini ada nasabah Semi Niaga sebut aja namanya Mr. XXX 1XX ini dari teknik kami lokasi ada di mana kalau gak salah itu Semarang ya kalau disitu ya lokasinya kira-kira lah daerah-daerah Semarang itu Pantura itu ya itu tiap bulan membayarin 616 kartu kredit orang lain senilai 36 miliar bayangkan ada apa ini ya kan ternyata nih kalau kita selidiki investasi gas ini gas ton jadi ada 616 orang ini yang tidak mampu bayar full amount mereka minta tolong bayarin dong ini nanti saya bayar fee ke kamu ya jadi ada dua sisi ada dua mata sisi disini sisi pertama 616 nasabah kita ini berarti potensi NPL sebetulnya kalau dia gak dibayari oleh Mr. XXX ini dia akan NPL jadi kemampuan bayar dia atau kolektibilitas 616 orang ini itu diragukan jadi mesej kami ke kartu kredit manajemen kartu kredit ini diperhatikan gak bisa langsung ditutup kalau ditutup langsung NPL caranya adalah limitnya di-phrase jadi orang-orang ini udah gak bisa lagi nambah limit gitu nah dari segi yang membayari kok dia bisa sampai 36 miliar ya kan ini melanggar peraturan Bank Indonesia dia melakukan gas tone walaupun tidak mesin edisinya si MB Niagara dia pakai mesin edisinya dan lain tapi ini kode-kode ini sumber dana dari mana kenapa ada orang bisa punya dengan gampang 36 miliar dibuter-puter dibayar gini nah kami serahkan ke teman-teman kami yang di divisi anti-money laundering untuk dianalisa lebih lanjut jika dirasakan mencurigakan monggo silahkan dilaporkan ke TPA TK jadi itu yang kami berikan ada dua ketemu insight langsung dua insight yang berbeda dari satu data analitik yang terkait kartu kredit ini kira-kira seperti itu lanjut ini saya mungkin enggak usah terlalu ceritakan yang ini mirip beda view aja yang live demo berikutnya nah ini yang menarik tadi ya kalau kita klik untuk DCH saja bisa tampilannya akan berubah untuk DCH saja biar lebih jelas ini direct source agent namanya DCH melakukan transfer dari kiri ke kanan yang tengah ini tengah ini adalah nomor-nomor mobil banking atau Rekponnya kelihatan nih dia terima duit dari mana oh ternyata dari DCH semua nih dari yang tengah ini kemudian oleh dari Rekpon itu di transfer untuk top up gopay kelihatan lagi kelihatan lagi nama DCH di sebelah kanan warna hijau jadi aliran dana kelihatan ini salah satu bentuk priorisasi yang kita bisa tunjukkan ke manajemen untuk memperlihatkan ini loh buktinya ada aliran dana jadi ini kemarin kita kemudian membuat manajemen mengalter incentive calculation skematiknya berubah supaya dibikin supaya tidak bisa disalahgunakan seperti ini karena kan berarti dari sesuai lapangan itu melakukan istilahnya quote unquote memanfaatkan kelemahan skematik sehingga mereka bisa dapat komisi dengan cara ngakalin seperti ini jadi kan transaksinya tidak real istilahnya berikutnya yang median yang menarik ini kita baru implement sejak masa-masa covid-19 coba di klik yang contoh untuk automobil is automobil produk di klik itu bisa gak is kalau kita klik automobil disitu itu kita akan melihat disitu adalah itu sumbernya datanya dari mana aja apakah dari itu dari channel webboard ada negative comment sebesar 23% kalau dari instagram aman-aman aja positif yang negatif itu apa kalau di kita bisa klik lagi nanti bisa kelihatan contoh-contohnya seperti itu jadi ini kita membantu untuk melihat selama masa covid-19 ini kira-kira ada apa ada kumpulan-kumpulan apa dari nasabah kan selama covid-19 ada cabang-cabang ditutup orang tidak bisa ke cabang kami ingin menangkap kira-kira di sosial media di jagad raya media sosial media ini itu ada komentar-komentar apa terkait CMB Niaga dan kita bisa pecah-pecah dari hasilnya twitter instagram kita juga bisa lihat kalau negatif komen itu twitternya apakah itu pasukan bayaran apakah ini black campaign kalau dia itu tidak ada tidak ada apanya tidak ada pengikutnya berarti oke lah tapi kalau yang nanti nge-tweet ternyata selebritis dia pengikutan jutaan nah itu mungkin something wrong jadi kita bisa melihat dengan jelas kira-kira seperti apa itu kira-kira Pak Arhadi live demonya ya luar biasa ya dengan adanya data analitik ini ya kita jadi bisa lihat visual gitu apa yang menjadi anomali apa yang bisa kita dari hipotesis yang ada gitu ya kalau mau baca data aja kan tidak kelihatan dengan adanya tadi ditunjukin juga kelihatan ya benar-benar apa kali kayak adiran dana semua ya oke terima kasih Pak Anton untuk selanjutnya kita akan adakan sesi tanya-jawab ya mungkin terlebih dahulu dari yang sudah kirim di chat kemudian nanti mungkin sesi pertama ada tiga pertanya ya bisa raise hand untuk pertanyaan yang sudah masuk di chat saya ini utama mungkin terkait dengan adanya apa ya ini data engineering perbedaan data engineering sama data science apa sih perbedaannya yang pertanyaannya terus kemudian ada lagi terkait data engineering data science ini apakah langsung dibawah unit internal audit untuk data scientist dan data engineering kemudian tim auditor apakah ada yang terdiri dari data science dan data engineering pernahkah auditor masuk sebagai apa jadi mungkin pertanyaannya apakah pernah ada auditor yang masuk sebagai data engineering data science mungkin itu dulu yang pertama oke saya coba jawab dari yang paling gampang dulu Pak Rahati jadi kalau di CMB Niaga itu yang punya data analytic tidak cuma internal audit jadi teman-teman di risk management punya sendiri teman-teman di finance punya sendiri teman-teman di produk punya sendiri jadi terpisah-terpisah jadi yang tadi saya cerita itu yang hanya di bawah internal audit karena kan keperluannya berbeda-beda ya teman-teman di produk dia ingin tahu cara jualan paling efektif jam berapa saya mesti hubungin customer produknya buat Anton KPR dan para Hati kredit misalnya beda-beda kalau risk management mungkin beda lagi kalau yang tadi saya cerita yang 13 orang itu yang di bawah internal audit jadi kita terpisah-terpisah nah kemudian apa apakah orang audit waktu pertama kali 2017 itu orang-orangnya bekas-bekas orang audit sendiri yang belajar audit tidak ada Pak Ajib ada Ibu IIS baru belakangan-belakangan ini kami recruit memang orang udah pernah jadi data science atau data engineer di tempat lain tapi awal-awal itu kalau untuk bedanya apa mungkin bisa dibantu Ajib atau IIS untuk menjelaskan mungkin Ajib atau IIS silakan apa sih beda data science dan data engineer IIS IIS silakan Ajib atau IIS silakan ya mungkin saya akan menjelaskan nanti kelengkapannya dibantu oleh IIS tapi intinya gini Pak Bapak dan Ibu untuk data science itu kemudian saya itu sebagai data science itu kita melakukan analisa terhadap parameter atau skenario yang telah dibuat dan dipisualisasikan jadi kita setiap bulan akan melakukan analisa terhadap kalau tim data science akan melakukan analisa terhadap dashboard-dashboard yang telah kita kembangkan nah dari hasil analisa tersebut lalu kita analisa juga root cause-nya kita komunikasikan dari hal analisa itu kita akan banyak komunikasi dengan unit terkait apakah itu dengan internal control-nya sehingga kita bisa tahu ini penyebabnya apa sih dengan data tersebut itulah peran dari data scientist tim saya selain itu kita juga terus mengembangkan nanti kan kita sudah punya parameter ya parameter itu memang salah satu sumber sumber informasi atau pengembangannya adalah dari apakah dari internal control dari bisnis dari tim kami juga setiap bulan kita juga akan melakukan review dari alat-alat apakah alat itu applicable atau tidak dan kita juga mendengar istilah aspirasi dari hasil pemeriksaan dari komunikasi kita dengan tim-tim bisnis perlu improvement apa nah nanti kita akan kembangkan skenario seperti apa lalu dari skenario itu nanti kita jembatani untuk kita programming dengan bagian data engineer data engineer yang tempatnya is jadi data engineer itu nanti dia akan membuat programmingnya seperti apa ya kan untuk sesuai dengan objektif yang telah kita definisikan itu secara garis besar nanti dan di data engineer itu pun dia tadi kan kita penting terkait dengan data agar data itu bersih karena kalau data itu kotor kan kita tidak bisa melakukan analisa dan skenario juga nanti hasilnya juga tidak pas ya kan nanti tim data engineer ini juga dia akan melakukan semacam data cleansing sehingga datanya itu nanti tepat guna untuk dilakukan analisa selain itu juga pengembangan-pengembangan untuk dashboard ya kan nanti juga dilakukan oleh tim data engineer jadi kan perspektifnya apa untuk membuat dashboard itu ya tentunya kita awalnya kita harus dari objektif audit kita seperti apa kan nanti dashboard dan parameter itu kan tentunya harus bisa menjawab audit objektif kita ya begini mau tambahin kurang lebih sama sih kalau dari data science itu lebih kayak nanti lebih melakukan analisanya tapi pada saat kita develop parameter develop dashboard kita kerja bareng di situ untuk dapetin insightnya kira-kira untuk kita dapatkan skenario kita develop script itu data apa saja sih yang harus kita gather kemudian untuk memvisualisasikan dari data yang yang sudah ditangkap oleh skenario itu kita harus visualisinya seperti apa agar menjawab kayak tadi dijelasin sama Azib adalah tujuannya alat itu untuk apa jadi kita harus bisa menjawab visualisasinya untuk kayak sesuai tujuannya tadi untuk bisa memberikan informasi yang mudah dipahami oleh si pembacanya itu sih oke ya ya Pak Rani kalau saya tambahkan sedikit Pak untuk Bapak Ibu boleh silahkan Bapak Ibu Pak Azib ini pengajar tetap program IIA jadi IIA itu dari waktu ke waktu mengadakan pelatihan untuk membangun data analitik Pak Azib ini kebetulan adalah pengajar tetap IIA jadi kalau Bapak Ibu tertarik untuk membangun data analitik di tempat Bapak Ibu sekalian ditunggu nanti jadwal-jadwal training IIA kalau ada data analitik kemungkinan besar yang mengajar itu Pak Azib nanti Pak Azib bisa langsung share pengalamannya waktu di trainingnya itu nanti waktu ketemu langsung oke 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 ya ya sekalian ada yang nanya juga terkait ini ada audiens yang nanya apakah mau info apakah materi ini akan di share dan apakah nanti boleh diskusi lebih janjut dengan Pak Anton dan tim offline jika memerlukan insight lebih jauh mungkin nanti bisa ini kali ya langsung berhubungan dengan Pak Anton terkait ini dan Pak Ajib juga kali ya ini untuk pertanyaan yang ini ya kemudian terkait implementasi ini ada yang menanyakan bagaimana tahapan implementasi data analitik pada CMB Niaga ini mungkin dimulai tahun berapa dan tahun berapa data analitik tersebut berjalan dengan baik jadi mulai tahun berapa itu berjalannya mulai baik kapan gitu jadi ada penanya itu kira-kira itu dulu kali ya nanti ada satu lagi oke saya jawab Pak Nadi ya ya Pak jadi kita mulai istilahnya Januari 2017 lah ya kita mulai kick off sebelumnya kita sudah ada beberapa bentuk terkait data analitik tapi biasanya lebih contoh pemilihan sampel Pak tempat kami pakai ICL pakai pemilihan SQL cuma kemudian 2017 kita pisahkan kita bentuk kita mesti bikin laporan-laporannya terpisah jadi kita 2017 itu di gak nyampe 12 bulan udah banyak ketemu hasil tapi kita belum pakai visualisasi jadi begitu kurang dari 12 bulan kita fokus ini mau cerita apa kita fokus cerita apa jadi tadi kuncinya seperti itu ya hipotesanya itu yang penting hipotesanya kita gak usah banyak-banyak tertentu asal story-nya tepat itu impact-nya akan luar biasa jadi kita ngicilin tiap bulan Februari Maret April kita cerita ke management kita ketemu ini lama-lama numpuk insight-nya banyak sampai kurang dari 12 bulan itu management sudah berasa value edit yang kita berikan di 2018 kami jadi korban korbannya apa kalau artinya makin makin banyak jadi kita melihatnya pusing sendiri kan dalam bentuk tabel-tabel SQL gitu kan nah baru di awal 2012 di 2018 kita kepikiran kita perlu nih visualisasi jadi kita baru implement visualisasi itu karena kita menjadi korban karena kita nggak bisa lagi ngerti wah ini banyak makin banyak banget setelah dibantu visualisasi baru kita lebih gampang kalau warna-warni gambar bisa diklik kan lebih gampang Pak Adi ya jadi itu baru kemudian secara natural baru kita implement di akhir 2018 jadi kira-kira in the nutshell itulah jadi emang kalau data analitik ini nggak bisa langsung ya ada proses-prosesnya mungkin kalau bisa tambahkan mulai dari hal yang kecil dulu gitu kan mulai nanti berkembang bergembang lagi gitu ya nah ini emang kita harus mulai dari yang kecil-kecil dulu nanti tambah lagi soalnya waktu kita awal ini kita nggak minta budget apa pun Pak dari manajemen jadi karena ada Ajeb sama tim yang lain suka takutik SQL SQL kita sudah punya ya jadi kita tahun 2018 baru kita berani minta budget untuk beli visualisasi itu pun juga terletas walaupun kita udah sampai banyak benefitnya jadi apa jangan dipikir Pak Ibu oh kita harus beli aplikasi yang mewah atau beli aplikasi yang mahal enggak kita justru harus berangkat dari yang kecil-kecil terlebih dahulu pakai Excel dulu pakai apa yang penting story-nya dapatnya ya betul jadi kalau untuk rekan-rekannya mau mulai jangan takut dulu mulai dari yang kecil pasti bisa lah oke selanjutnya ada pertanyaan mengenai hipotese hipotesa ya hipotesa sama parameter-parameter ini ada yang menanyakan sampai dengan lebih dari 200 hipotesa atau parameter uji itu pasti sumber daya yang diolah dari sistem aplikasi online bank maksudnya gini mungkin dari banyak sekali ada 200-an ya berarti itu harus mungkin penanya apakah itu dari sistem aplikasi operasional bank yang hipotesanya itu diambil dari situ terus juga apakah dari segit sekitar dari analisa alert yang ada ada kelemahan pada sistem aplikasi bisnis yang digunakan jadi dari hasil alert itu parameter ada enggak aplikasi sistem yang kelemahan sistem yang digunakan atau semuanya penyebabnya karena people ya atau karena fraud jadi apakah karena sistem atau karena fraud kemudian nyambung aja sekalian apakah dalam membangun parameter ini juga mengkonsultasikan dengan owner to left line of defense ya to and left line of defense dan bagaimana cara mengutur efektif parameter ini jadi apakah waktu membuat parameter ini kita komunikasi dengan second line of defense terus bagaimana cara mengukur parameternya kemudian satu lagi yang terkait parameter ini apakah pernah kejadian berhubungan dengan fungsi auto debit yang tidak wajar transaksi auto debit yang terkait dengan pembayaran aksuran kredit ini mungkin yang pernah pernah mengalami kemudian dia adalah nasabahnya CMB apakah pernah ada terkait dengan auto debit yang tidak wajar di luar transaksi auto debit tersebut untuk pembayaran aksuran kredit mungkin itu saja untuk yang parameter parameter saya coba jawab Pak jadi kalau yang parameter itu 200 itu itu tidak semuanya terkait 12 jadi yang kami lakukan 200 itu itu yang menyambung ke yang core banking sistem kami dan 200 parameter itu kalau menurut perkiraan kami ya adjustment kami itu kami baru bisa meng-cover 60-an persen dari core banking sistem jadi masih ada sekitar 40% core banking sistem yang kami belum bisa cover dan itu juga belum mencakup beberapa yang non-core banking contoh kalau di treasury kan biasanya orang pakai murex kalau di custody pakai yang punya KC kartu kredit sistem yang lain lagi itu kita belum terlalu masuk ke sana jadi potensi di keempat kami pun itu setelah 3 tahun masih banyak yang harus di explore jadi tidak semuanya juga temuannya terkait fraud kita banyak sekali ketemu yang terkait contoh eh ternyata di sistem ada bugs yang sama ini gak tahu ketahunya dari mana kami ketemu kok banyak salah-salah benang merahnya apa nih oh ternyata ada bugs yang orang gak aware atau yang paling sering ketemu yang sangat di appreciate oleh management itu kita juga comment user interface-nya Pak Rahad user interface system jadi kalau kita orang-orang teman-teman dicabang waktu mereka mengisi di core banking system itu kita sampai komen ngisinya itu membingungkan loh akhirnya sering salah akhirnya dirubah itu tampilannya sebagi orang yang dicabang customer service waktu ngisi input itu mengurangi kemungkinan salah jadi kami sampai komentar ke area itu dari hasil data analitik karena kami bisa membuktikan ini loh teman-teman dicabang kalau bagian field ini selalu bingung kondisi ini akhirnya impact-nya salahnya di sini jadi kami sampai ke sana juga gak cuma oh ini ada fraud si A melakukan fraud si B melakukan fraud enggak kami juga melakukan efisiensi proses ini kalau kita bisa rekonstasi sistem kenapa harus pakai manual misalnya kami dari itu bisa kemana-mana jadi makanya kita sebutnya insight bukan audit finding karena yang berguna bad management lebih banyak insight-insight seperti itu dan mereka appreciate kan interaudit gak cuma nyari-nyari salah nih tapi juga bisa membantu membetulkan membantu pekerjaan mereka juga nah itu yang pertama yang kedua parameter ini kami fine tune secara rutin untuk melihat mana yang kira-kira sudah tidak menghasilkan alert atau mana yang kita perlu berdalam nah itu dulu awalnya kami parameter itu kami bikin sendiri berdasarkan pengalaman kami berdasarkan berita media dari koran oh ada bank ini ada fraud ini kami coba bikinkan parameternya contoh-contoh seperti itu baru 12 bulan terakhir kami tiap bulan ada namanya brainstorming session kami undang teman-teman second line compliance operation risk kami undang orang internal control dari konsumer dari corporate dari operation kami duduk bareng 15 orang 25 orang tiap bulan ngobrol perlu apa lagi perlu kami bantu apa nih ada apa yang kepikiran gak di tempat kalian kalian worry apa kita pikirkan parameternya sama-sama toh nanti tiap bulan hasilnya kan kami serahkan ke mereka mereka bisa langsung betulin jadi seperti itu tempat kami kalau untuk pertanyaan terakhir mungkin nanti kalau mau ditanyakan offline saya gak ingat terus terang karena banyak sekali temuannya apakah ada temuan terkait auto debit saya gak bisa detail ingat satu-satu tapi nanti kalau di follow up offline saya persilahkan untuk hubungi kita-kita offline oke ya jadi sangat penarik dengan adanya ini juga tadi saya dengar juga bisa untuk kita lihat kelemahan application controlnya juga ya tadi interface gitu kan field-field jadi dengan adanya analitik ini emang bisa kemana-mana gitu ya oke selanjutnya ada yang mau bertanya langsung untuk tiga orang bisa raise hand tolong moderator tolong admin bisa unmute ada yang recent untuk admin bisa unmute ada yang mau bertanya langsung silahkan ada rekan-rekan internal audit bisa dibantu Pak Pitoyo belum ada Pak belum ada ya oke halo Pak oke oh dengan Pak Musli ya oh silahkan Pak terima kasih Pak saya mau menanyakan ini Pak selama ini dengan menggunakan data analitik yang yang berjalan apakah pernah menemukan sebuah apa ya kasus fraud lah misalnya seperti itu terima kasih Pak ini saya langsung jawab Pak Raddy atau langsung langsung jawab oke terima kasih Pak pertanyaannya kasus fraud banyak Pak kalau data analitik contoh yang paling sering staff sharing password itu paling gampang ketemu data analitik jadi data analitik yang kami lakukan dari from time to time kita tabrakkan aja data staff syuti kok dia access system itu biasanya mereka sharing password dan kalau di tempat kami sharing password itu termasuk tindakan fraud contoh fraud yang lain kongkali kongkong sama nasabah lending itu macam-macam mereka bisa melakukan pembayaran pakai akunnya office boy di cabang pakai akunnya supir driver di cabang untuk mengakali ketemu juga oleh data analitik kami karena kami bisa melihat hubungan relationship kayak tadi jadi hal seperti itu ketemu ada juga ketemu staff mencuri uang dari transitory account tadi yang durmen account ketemu juga oleh kita di awal-awal kita menerapkan setelah kita di awal-awal 2017 ketemu itu sampai sekarang udah gak berani lagi karena orang pasti ketahuan gak usah tunggu di audit ketahuan dari data analitik ada tuh cabang dimana awal-awal 2017 orang ngambil dari rekening penampungan penampungan antarbank sampai ratusan juta ketemu sama kita jadi banyak pak kalau kasus prod oke ada lagi rasa cukup ada lagi yang mau menanya langsung bisa resen Pak Anton suksesnya Pak Anton ini berkaitan dengan data analitik tadi sampai seberapa besar kontribusi dari top management atas usaha-usaha yang dilakukan oleh Pak Anton itu yang ingin tanyakan apakah apakah mereka mendukung sehingga Pak Anton ini bisa berhasil kalau memangnya benar pun top management mendukung apakah jajaran di bawahnya yang biasanya merasa disalahkan udah kerja juga itu Pak bagus sekali Pak pertanyaan tentu kita gak bisa berhasil kalau manajemen gak mendukung Pak di tempat saya case-nya top management sehingga mereka sangat open terhadap data kita punya asas ke data dan sebagainya dan makanya kalau di tempat si Mbiniaga Pak temuan data analitik yang tiap bulan itu kami tidak anggap sebagai temuan audit jadi buat mereka yang melakukan salah itu tidak ada implikasinya mereka baru akan kena jitak gitu Pak istilahnya ya kalau saya udah kasih tau salah kamu gak betulin baru saya jitak rame-rame taunya dari mana tiap 3 bulan saya akan lapor ke direksi trennya ini membaik atau memburuk kalau ada tren yang membaik jempol berarti udah ditidaklanjuti ya tapi kalau trennya memburuk saya akan minta direksi ini saya udah kasih tau anak buahmu loh kok makin lama makin jelek ini tolong dong di jitak tolong di jewer jadi kita apa interaksinya seperti itu makanya tempat kami temuan ini tidak temuan audit baru akan jadi temuan audit kalau kamu bundle itu Pak berkaitan dengan investasinya jadi praktis gak terlalu banyak yang yang di investasi lakukan karena Bapak menggunakan peralatan yang sebelumnya SKL ataupun ACL tapi mungkin mungkin baru baru ada investasi tambahan ketika membuat visualisasinya betul betul jadi mungkin ASIP bisa ditambahkan JIP ya jadi kita apa awal-awal 2017 sampai 2018 itu kita baru invest itu cuma di Tableau Tableau itu visualisasi gak mahal plus akhirnya karena datanya makin lama makin besar kan kita diharapkan meng-cover core banking sistemnya semua Pak kita baru 60% kita harus investasi ke server sama ke hard disk nah yang mahalnya di situ Pak mahalnya di hardware-nya saja sebetulnya di hardware tadi maka itu saya tanya kan berarti kan investasi kan berarti bisa diizinkan karena dianggap ada hasilnya betul tapi 2 tahun pertama kami menunjukkan hasil dulu itu kuncinya di situ ya nah berkaitan dengan dengan sama komplain apakah Bapak juga sudah masuk ke tempat itu karena biasanya itu yang merupakan sumber sumber masalah dari situ baru satu bulan Pak Tejo kita kita baru coba kembangkan dashboard yang tadi saya tampilkan itu baru satu bulan terakhir karena kami melihat masa-masa covid-19 kan takutnya banyak customer komplain ya Pak cabang ditutup dan sebagainya jadi kami baru kepikiran setelah masa covid dan itu baru masih di pencun dengan management kemarin kita udah discuss dengan direksi terkait mereka sangat senang sekali Pak karena mereka nggak punya capability itu jadi mereka appreciate kita untuk hal itu apa tambahan Pak Anton terkait dengan komplain itu kita memang mengembangkan yang baru Pak tapi untuk pengembangan ini Pak kan kita secara rutin mereview mendevelop parameter-parameter itu salah satu source kita mengembangkannya itu kita juga melihat data-data komplain contohnya komplain mengenai apa banyaknya kita akan lihat analisa ini problemnya apa nanti berdasarkan data komplain itu kita akan coba istilahnya melakukan data maini secara adakah hal yang sejenis yang terjadi sehingga potensi komplain untuk masjabah lain itu kita bisa minimalkan itu salah satu jadi data komplain itu salah satu sumber kita untuk melakukan pengembangan parameter jadi masukan bikin parameter ya iya iya Pak oke terima kasih Pak Anton terima kasih Pak Riz mungkin menyambung satu pertanyaan ini terkait data membersihkan data bagaimana data harus bersih bagaimana cara membersihkan data apakah ada parameter atau titik kritis dalam membersihkannya itu nah ini saya serahkan ke Ajib sama IIS pengalaman kalian gimana data ini sangat penting ya jadi jelaskan juga harus lengkap kalau datanya nggak bersih ada pengalaman yang bisa di share apa hal-hal apa yang perlu diperhatikan dalam membersihkan data gitu apa insight-insitenya caranya gitu bisa dikasih contoh-contohnya gitu terima kasih kalau parameter sih nggak terlalu ada pakai seperti parameter tapi kita harus pahami dulu data itu harusnya bentuknya dia seperti apa tipenya apa gitu dan isinya harusnya seperti apa hal itu kita lihat kalau kita ketemu data dia nggak konsisten isinya pertama kalau dia nggak konsisten isinya harusnya isinya seperti apa nah kita harus engage dengan si data onernya karena dia yang lebih paham data yang harus disimpan harusnya bentuknya seperti apa prosesnya apa nanti ketika kita cleansing cleansingnya scriptnya scriptnya pembersihannya seperti apa nanti hasilnya pun kita consult sama si data onernya kita nggak bisa jalan sendiri karena kalau kita jalan sendiri kita takutnya salah salah apa ya salah dalam menerjemahkannya kan ya harus jadi kuncinya kita harus engage jadi kayak kalau saya ada pengalaman itu saya lakukan meeting regularly sama si data onernya sampai ketemu script untuk data cleansing yang pas itu yang mana setelah datanya bersih barulah kita bisa bikin visualisasinya bikin dashboardnya nah dashboard itu paling enak juga selain kita diskusi dengan tim internal audit kita juga engage juga dengan si bisnis unit terutama si data owner si pemilik aplikasinya atau yang memiliki datanya agar dapatkan feedback dan dapatkan respon positif juga dari mereka gitu karena penggunanya penggunanya bukan hanya si internal audit sih kalau kita sih tapi bisnis unit kalau dia mau menggunakan atau minta di support kita juga akan support gitu itu sih kuncinya diskusi close monitor dengan si data owner sih kuncinya diskusi oke oke untuk dapatkan kenapa data itu bisa kotor bisa ini tahu penyebabnya dulu lah root cause nya kenapa bisa datanya sampai seperti itu jadi pada saat data mau diulah harus di cleansing dulu gitu ya di cleansing dilihat seperti tadi juga mungkin ada dari application kontrolnya juga gak sesuai gitu sehingga waktu input gak ada kontrol application yang bagus misalnya harusnya angka ditulisnya huruf gitu ya mungkin juga itu bisa dari situ juga bisa kelihatan ya kontrol yang lemah nanti di kedepannya aplikasinya harus di improve di bagian mananya kita harus kasih feedback juga itu biasanya yang melakukan data cleansing harus dari data engineering atau data scientist atau dari data engineering oh setidaknya punya skill untuk itu ya iya jadi requirement requirement awalnya kalau untuk data engineering kali enggak di SQL paham struktur data oke 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 ada lagi mau bertanya secara langsung kalau tidak ada dari chat saya akan bacakan lagi ada boleh Pak Radhi saya mau tanya ya oke silahkan ini Pak Anton ini saya mau ini tadi melalui chat juga saya sampaikan tentang ini kalau mau diskusi secara offline dengan Pak Anton terkait yang tadi auto debit itu nah ini hal yang menarik buat saya Pak karena kebetulan saya nasabah si IMB Niaga juga gitu dengan melihat pemaparan ini sebetulnya ada hal positif yang yang juga akan meningkatkan reputasi dari si IMB sendiri karena tadi Pak Anton banyak menyinggung soal komunikasi pertanyaan saya adalah dengan ini kompetensi yang dimiliki oleh si IMB Niaga terutama untuk di apa teamworknya di IE ini internal auditingnya fungsinya ini yang saya pikir ini merupakan nilai tambahnya tidak hanya baik secara internal tapi bagi nasabah sendiri juga saya ada set level of comfort juga nih Pak Janinya melihat apa emangnya tadi saya tanya tentang apa auto debit itu itu memang keinginan untuk mengetahui lebih lanjut gitu Pak karena sebagai nasabah kan kita ingin ini tapi nggak usah dijawab di ini secara online ini Pak saya hanya ingin ini karena ini sebetulnya saya nggak ada kasus tapi saya ingin lebih mendalami aja bahwa ada service yang diberikan oleh CIMB yang tidak terlihat tapi saya melihat ada manfaatnya jadi pertanyaan singkatnya ke Pak Ontonius berkait hal ini adalah seberapa jauh sebetulnya manajemen melihat pentingnya value added yang dimiliki oleh teman-teman di internal auditing ini untuk di share juga ke nasabahnya maksudnya gini dalam komunikasi dengan nasabah itu kan seringkali dibutuhkan juga rasa comfortable bagi nasabah baiknya ada dari sisi internal auditingnya kita juga punya satu fungsi yang sangat kuat untuk bisa mencegah terjadinya fraud seperti itu karena ini kan bisnis kepercayaan nih Pak dan satu lagi kalau boleh terkait menindaklanjuti tadi yang tentang ini informasi tentang yang dijadikan sebagai masukan untuk menyusun satu scenario tadi ini hubungan antara ini whistleblowing sistem yang dimiliki oleh CIMB tadi dan seterusnya dengan ini dengan sistem yang dimiliki ini apakah sudah integrated atau gimana Pak atau teman-teman internal auditing harus tadi harus interaksi langsung dengan ini dengan fungsi-fungsi yang lain di internal oke gimana Pak Anton silahkan selesai jawab ya Pak terima kasih responnya nanti kalau mau offline bisa cari saya di link in Pak nanti di link in aja kita bisa saling connect secara profesional saya tertarik sekali kalau Bapak ada masukan atau ada pandangan buat kita saling memperkuat jadi nanti bisa cari di link in Pak terima kasih Pak terkait untuk yang komunikasi dari pihak manajemen tolong bank Pak ke nasabah selama ini memang tidak Pak saya rasa kalau posisi kita internal audit kita biasanya di belakang layar cuma yang disampaikan link management beberapa selected sample case itu di present ke investor meeting jadi waktu quarterly investor meeting kalau perusahaan publik pasti ada investor meeting dengan analis dengan apa dari CEO kami biasanya beliau akan menyebut beberapa sukses story dari data analitik dan kebetulan data analitik kami di CIMB Niaga itu diadopsi oleh teman-teman kami di CIMB Malaysia dan CIMB Thailand jadi mereka mengadopsi framework kami karena mereka di sana mereka belum punya jadi komunikasi lebih ke arah grup sama ke investor aja sih tapi ke nasabah mungkin saya rasa manager internal audit mungkin tidak sebagai bahan marketing ya tapi ke investor at least ada beberapa yang disampaikan nah untuk yang kedua pertanyaan terkait whistleblowing seberapa integrasi jadi memang kalau di CIMB Niaga Pak whistleblowing kami itu dikeluar oleh pihak ketiga yaitu dikeluar oleh teman-teman dari Deloitte jadi untuk menjamin transparansi menjamin accountability itu kalau ada orang mau whistleblowing langsung ke platform yang di Deloitte baru Deloitte disampaikan ke kami nah itu saya sebagai head of internal audit punya full access jadi from time to time kalau saya membaca whistleblowing ada kira-kira potensi oh ini kayaknya kita perlu bisa kembangkan jadi parameter saya akan langsung discuss dengan Ajib dan IIS jadi itu koneksinya antara whistleblowing sistem kami dengan data analitik jadi sebagai salah satu masukan untuk parameter salah satunya tadi whistleblowing kira-kira itu Pak semoga bisa menjawab oke terima kasih Pak Antonius Pak boleh tanya Pak oh oke terima kasih Pak Pak Antonius pertama kami ucapkan selamat atas keberhasilan cuman yang ingin mungkin kalau Bapak bisa kasih share gitu atau musim pandangan sebenarnya di fungsi itu kan kalau sudah jalan seperti Balkon mungkin enak kita bisa mengelaborate semua kita semua wawasan kita sehingga bisa memberi dukungan yang optimal bagi perusahaan karena memang itulah fungsi internal audit namun dalam beberapa banyak kasus di internal auditing ini justru untuk sampai ke sana itu Pak suka bermasalah kan gitu artinya mungkin orang ini cukup mampu cukup apa tapi pimpinan dalam hal ini seperti Presiden Direktur itu belum tentu dengan mudah menerima kenyataan itu sehingga kadang-kadang harus menurut Presiden Direktur yang paham dan sadar tidak perlunya fungsi internal audit tapi kalau secara umum kan tidak bisa dikatakan demikian Pak yang saya mungkin mendapatkan masukan dari Bapak atau gambaran punya nggak Bapak trik-trik atau pengalaman-pengalaman kalau misalnya saya nggak tahu nih Bapak dulu masuknya welcome nggak pimpinan atau memang pemimpinan yang agak sulit gitu kan dan itu banyak terjadi di tempat-tempat lain nah kalau sekiranya pimpinan itu sulit mungkin ada nggak tip dari Bapak langkah-langkah bagaimana seorang fungsi internal audit bisa akhirnya menjadi smooth masuk dan bisa diterima oleh pimpinan lalu dia bisa berkembang karena saya yakin Pak orang-orang yang ter audit pasti dia punya kemampuan untuk mengelaborate fungsinya cuma kadang-kadang supaya di welcome sama pimpinan itu agak terima kasih Pak iya Pak ini pertanyaan menarik sekali ya Pak Makin menarik mungkin seperti tadi mirip yang diputarakan Pak Tejo Pak Kurniawan Tejo tadi kan memang mau nggak mau sukses story Sian Biniaga karena full support dari top manajemen dan saya mungkin termasuk yang beruntung karena di support full support manajemen cuma memang dari awal waktu kita kembangkan di 2017 kita juga nggak gembor-gembbor dulu sih saya juga nggak minta izin dulu ke presidir atau saya nggak minta terstu dulu ya saya mulai start dari small mungkin saya sih nggak pernah ngerasakan di situasi di mana manajemen agak agak defensif ya tapi mungkin kalau saya boleh suggest kita start dari small-small dulu aja sih mungkin kalau kita bisa ketemu sesuatu yang value added tidak dari segi audit temuan tapi oh ini ternyata bisa menaikkan revenue oh ini bisa menutup kebocoran oh ini bisa apa mungkin lama-lama bisa mendapatkan support jadi waktu waktu saya kemarin pun walaupun full support tapi saya dari awal juga tidak gembor-gembbor dulu saya tidak minta blessing dulu saya start-start sendiri aja dulu juga sih setelah beberapa bulan ketemu ini baru manajemen melihat oh bagus oh bagus oh bagus terus baru mereka sadar kalau kita ada ini ada fungsi ini yang berjalan dengan baik saya rasa sih cuma itu yang bisa saya offer karena kebetulan di lingkungan saya saya dapat support yang sangat baik dari top manajemen terima kasih pak oke saya masuk lagi ke pertanyaan dari chat ya ini ada pertanyaan di kantor kami mulai pakai idea data analitik apakah bisa dibuat data visualization seperti tableau terus juga terkait sentralisasi yang ini pertanyaannya apakah ada cara yang dimungkinkan implementasi data analitik tanpa input data yang tersentralisasi jadi kalau ini mungkin kan datanya tersentral bisa gak kalau misalnya datanya gak tersentral dilakukan ini juga itu untuk yang mengenai data terus kemudian mengenai operasionalnya di lapangan ada pertanyaan apabila internal audit melakukan monitoring secara bulanan apakah tidak membenturan dengan internal control terus kemudian setelah menerapkan data analitik apakah internal audit masih turun ke lapangan untuk field audit seperti tradisional untuk menghasilkan finding apa kriteria menjadi dasar untuk internal audit turun ke lapangan jadi setelah diadakan analitik ini visualisasi apakah masih ada lagi yang turun gitu kalau misalnya turun ke lapangan apa yang menjadi dasar kriteria dua itulah aja selanjutnya nanti ada satu dua pertanyaan lagi yang untuk menutup saya jawab dari yang paling gampang yang terakhir nanti yang teknikal ajib tolong bantu ya ajib nanti yang pertama ajib ya saya jawab yang kedua dulu oke kita tetap turun ke lapangan tetap cuma kita ada empat layer Pak Arhati contoh kalau untuk cabang ada empat layer layer pertama fondasi itu data analitik 100% layer kedua itu kalau kita ngasih cabang yang kita sebutnya tematik jadi kita pilih tema tertentu contoh account opening account opening saja untuk seluruh cabang ketiga kita ada level area jadi kita per area kita kunjungi keempat kita surprise visit tiap folder kita randomly pilih hanya untuk clean desk sama apa cash nah kriterianya apa kalau kita pilih tema tertentu area tertentu itu kita lihatnya dari trendnya trend data analitiknya kok makin lama di area ini makin memburuk ya gitu kan kita dalemin lebih 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 dalam dengan cara kita melakukan bid work contohnya seperti itu jadi itu apa kalau kita bilang sebut audit cycle ya dasar tetap data analitik 100% trend-trend memburuk itu akan jadi dasar kita untuk memilih mana yang kita perlu tindak lanjut dengan field work atau tidak nah itu yang pertama kedua apakah berbenturan dengan internal control jawabannya tadi kan materinya itu kita berikan ke internal control jadi internal control harusnya covernya bisa lebih luas nah untuk yang pertanyaan teknikal tadi Acip silahkan dijawab Cip bisa dibantu Cip oke terima kasih pak terkait dengan ini ya tadi ada salah satu rekan yang menggunakan idea pak ya kemudian saya juga sebenarnya sebelumnya juga pengguna idea dan ACL juga untuk visualisasi sebenarnya di idea juga ada cuma memang tidak se ini di tablu pak kalau di idea atau ACL juga sebenarnya ada ACL pun kalau ACL yang terbaru itu juga sebenarnya visualisasi sudah mulai bagus pak ya cuma tidak kalau saya bandingin tetap lebih bagus tablu saat ini pak tablu dan kan bukan tablu aja ya sejenis tablu lah ada kan berapa power BI juga iya power BI itu sama lah karena kita bisa menampilkan view langsung ke data detail dan tampilannya juga bisa kita lebih bagus kalau dengan ACL atau dengan idea saya pun juga pernah membuat dengan dashboard juga dengan ACL atau idea itu memang ya kalau untuk kalau memang sekarang sudah punya hasil idea dia juga tetap bisa dioptimalkan pak dengan apa untuk visualisasi jadi gak harus tablu juga sebenarnya iya 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 oke menjawab ya jadi intinya ya sebenarnya bisa pakai apa aja yang penting itu tadi adalah datanya rapi bersih terus juga bagaimana kita menciptakan itu ya hipotesa hipotesanya parameternya gitu ya tergantung apa aja itu ya tergantung sukanya yang mana ya gitu berdasarkan pengalaman mungkin pak hajib lebih suka yang tablo itu ya oke satu pertanyaan lagi terakhir untuk yang mau langsung nanya ada lagi sebelum berakhir satu penanya lagi ada tidak oke tidak ada ya oke kalau begitu terima kasih untuk pak antonios dan tim ya pak hajib dan buaisa untuk sesi hari ini ya kita belajar banyak ya udah belajar mengenai tadi apa mengenai parameter bagaimana visualisasinya analitik bisnis analitik skematik terus yang terpenting adalah mengenai data ya data harus bersih kemudian juga mengenai parameter untuk menciptakan aret itu ya harus banyak brainstorming gitu jadi melibatkan juga bagian lain gitu ya terus tadi juga berdasarkan sumbernya banyak ya mungkin dari yang customer service komplain gitu ya luar biasa selanjutnya mungkin untuk penutup akan saya serahkan ke Pak Nur ya halo Pak Nur tapi toyo ya Pak Nur sudah ada di sini kok Pak oke oke silahkan untuk silahkan Pak Nur baik terima kasih atas apa namanya sharing season hari ini Pak Anton dan tim luar biasa saya mengikuti dari awal sangat teknikal dan sangat inspiring ternyata apa namanya banyak sekali insight-insight yang bisa kita manfaatkan ya dan sangat apa ya sangat applicable gitu dan benar-benar banyak teman-teman juga yang merasa terbantu ya jadi punya insight juga sehingga bisa menggunakan data analitis ke depannya dan terima kasih juga tadi sudah mempromokan acara kami Pak Anton dengan mengetengahkan Pak Adip sebagai salah satu trainer andalan kita juga terdapat analitis ini tinggal tunggu aja nanti sesinya tinggal tunggu aja nanti pengumuman dari kami kapan kelas data analitis kita buka baik terima kasih sekali lagi dan apa namanya kita ketemu lagi dalam acara-acara yang selanjutnya yang selanjutnya nanti adalah selain web apa namanya training regular dalam webinar setiap selasa kamis atau hari selasa dan hari kamis kita nanti dalam minggu depan juga ada international session kembali yang kali ini dengan Mr. Mark Horison Presiden dari Konfederasi KAE Kawasan Asia Pasifik nah beliau akan membahas mengenai apa namanya hal diterima di dalam kondisi pandemik seperti ini juga baik terima kasih kami mohon diri Pantan dan tim Bu Pak Rahadi terima kasih Pak ya dan satu lagi dan bagi Bapak Ibu yang siap ingin menjadi narasumber seperti Pantan kami dengan senang hati terbuka hubungi kami untuk kemudian nanti dengan ragu untuk membagi ilmu sesama diantara kita semua mudah-mudahan pahalanya banyak terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Rahadi terima kasih Pak ya oke thank you Sama-sama